Intro SMK bisa Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Direktorat SMK dan BBPP MPV BMTI atas upayanya memfasilitasi pembelajaran siswa melalui video pembelajaran Hal ini merupakan salah satu hal yang sangat membantu dalam pembelajaran praktek siswa sehingga kami dari PT Sustar Prima Motor Training Center Mitsubishi Cikarang sangat mendukung aktivitas ini Melaksanakan operasi penanganan secara manual atau manual dan material handling adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang mekanik dalam pekerjaannya Memahami karakter setiap peralatan lift mulai dari yang sederhana hingga yang lebih rumit kemudian mulai dari dokrak hingga kart lift Nah pada video pembelajaran yang dibuat oleh BBPP MPV BMTI ini kami selaku pihak industri mendukung sepenuhnya dalam proses pembuatannya mulai dari persiapan konten, proses produksi hingga ke finishingnya sehingga apa yang ditampilkan pada video pembelajaran ini sudah sesuai dengan apa yang biasa kami lakukan di industri selamat menyaksikan dan mudah-mudahan video ini memberikan manfaat SMK bisa fokasi kuat menguatkan Indonesia silakan berdoa dulu sebelum mulai sebelum memulai kegiatan mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa mulai selesai istirahat di tempat gerak baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera gimana kabarnya sehat pada hari ini baik baik bapak perlu menjelaskan pada kesempatan hari ini bahwa seminggu sebelumnya bapak sudah mengingatkan bahwa pada minggu depannya kita akan belajar terkait dengan alat angkat atau peralatan angkat ya disini ada lihat sebelah kanan anda itu ada tato atau kran kemudian nanti ada hidrolik flur kran ada hidrolik flur jack atau dongkrak buaya orang sebut ada batel jack kemudian ada juga pantograf jack nah itu akan kita gunakan termasuk adegan lift ya untuk mengangkat kendaraan itu akan kita pelajari dan kita praktekkan pada kesempatan kali ini bapak mau bertanya kalau untuk mengangkat beban atau benda yang berat yang masih memang memungkinkan menggunakan tubuh kita ada syarat yang perlu difahamkan atau kita fahami barangkali ada yang tahu dari baca modul tidur ya silahkan dadan memahami titik berat pak baik titik berat itu kenapa memang kenapa rupanya titik berat itu memahami titik berat benda saat dian dan bergerak dibandingkan berat tubuh kita iya titik berat itu berubah atau tetap pada saat dia berdiam atau bergerak berubah iya berubah kemudian ada syarat yang lain atau hal-hal penting yang lain barangkali ada yang bisa menyampaikan ya silahkan dadan yang pertama adalah usahakan benda dekat dengan kita benda harus sedekat mungkin dengan tubuh kita karena semakin dekat maka benda akan lebih mudah untuk dibina baik bagus sekali ya silahkan ada lagi ya silahkan menggunakan 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 kedua belah tangan menggunakan kedua belah tangan untuk memegang ya ya karena lebih meringankan karena benda terbagi pada dua belah tangan ya ya oke baik ada lagi yang lain ya silahkan menggunakan cekraman yang benar ya dan aman baik ini hindari terkelintir atau bengkokannya ya jadi mencekram dengan cukup kuat kemudian tidak boleh kita bergerak terlalu cepat atau berbelok terlalu cepat karena itu akan membahayakan benda itu sendiri karena bisa terjatuh ataupun badan kita yang akan rusak ya oke ada lagi yang lain barangkali supi ya supi ya memberikan atas kaki ya dengan setelahnya ya dan menjaga atas kaki tetap tegak jika mengangkat oke bagus sekali supi jadi saya bapak ulangi lagi yang pertama bapak ulang mengangkat beban itu harus sedekat mungkin dengan tubuh yang kedua menggunakan kedua belah tangan dan mencengkamnya dengan baik dan tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang cepat yang mendadak dan tidak tiba ya dan yang terakhir digunakan otot kaki untuk menunggu beban dan badan harus tetap tegak ya paham ada pertanyaan gak? mengerti? ya berapaan? kalian sekarang mendapat tugas menggunakan alat angkat yaitu Hydraulic Fluor Jack atau yang biasa dikenal dari Singadokas Buaya kemudian Bottle Jack atau alat angkat yang dibutuhkan botol ada hal-hal yang sangat penting harus dilakukan diperhatikan sebelum kita melakukan kegiatan tersebut apa yang bisa anda sampaikan? silahkan kreatif pertama pasang ganjal ganjal pada bodang di sisi lem lancarkan on melonggarkan muroda dilonggarkan ya kemudian pasang pasang lancar buaya ke sisi yang tepat di tengah-tengah Nanti kita memasang bottle jack juga Reza Bagaimana? Apa yang harus kita pasang? Kurang lebih sama apa? Ya seperti apa? Bottle jacknya Di bagian mana? Tengah, samping, kiri kan? Bagian? Samping Samping Jangan begini Tapi jangan kena pula ini Jadi saya cocin lagi Tarik Stop, 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 stop Cepat? Cepat Kalau mendongkrak Yang mendongkrak mobil Sedan jack ini Ini posisi alur ini Harus ada pada Titik yang sudah ditutupan Yang ada tulang-tulang sedikit Sini Coba di tangan Nah ini Jadi haps di sini Jadi haps di sini Jangan pegang di bawah ya Pegangnya di sini ya Gitu Tentu 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 selamat menikmati 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 pada sore hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati